Saya sudah kasih peringatan seluruh Indonesia Malah saya mau dipecat Tapi terima kasih sama Tuhan Jadi ingat Di 2025 kita sudah pada Siap untuk menghadapi apa-apa Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini Sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan Kira-kira Tuhan lah yang membalas Dan memberkati kita semua Pada kesempatan kali ini Kita akan dilayani oleh seseorang Yang tentu pasti akan memberkati kita Oleh sebab itu Mari kita dengarkan baik-baik pesan Yang akan dibagikan Bila perlu tidak catat Dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi Sehingga mereka juga mendapat berkat Seperti kita Baiklah langsung saja kita dengarkan Pesan penting Yang akan memberkati kita semua Oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa Namun sebelumnya Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Bahwa kesempatan kali ini Kami akan mendengarkan sesuatu pesan Yang sangat penting Yang tentu pasti akan memberkati kami Berkatilah hambamu ini Anakmu ini Sehingga boleh menyampaikan Isi hatimu dengan baik Dan berkati pendengar setia John Pregador Terima kasih Tuhan Kami siap mendengarkan Pesan penting ini Demi nama Yesus Amin Jadi saudara ingat Ini saya ingatkan lagi Ingat Semua harus menabung Sekarang sudah didengungkan Di Google Dimana-mana Redominasi Apa saudara? Nah Kapan waktunya redom Saya tidak tahu Tapi yang jelas Nanti puncaknya Inflasi Itu ada di 2026 Berapa saudara? Pak Sekarang ini saja Sudah rasa resesi Berat di perusahaan Betul? Tapi ingat Nanti lebih berat Di tahun 2025 Dan 2026 Dari semua Jemaat GSCS Semua tahun ini Dan tahun depan 2024 Harus semua apa Menabung Emas Dan nyimpan Dolar Nanti Perkataan saya ini Saudara akan paham Setelah di 2025 Ingat Yusuf 7 tahun Menabung Waktu kelimpahan Amin Dan Waktu 7 tahun Kelaparan Kesusahan Tabungannya dikeluarkan Nah sekarang Saudara Tahun ini Dan tahun depan 2023 2024 Semua harus menabung Untuk mempersiapkan apa Resesi ekonomi Yang sebenarnya Mempersiapkan apa Saudara Waktu dulu Saya bicara Di tahun 2020 Banyak orang Tidak percaya Saya waktu itu Ngomong Ekonomi yang berhenti Itu saya bicara 2019 Orang tidak percaya Semua Ngatakan gila Macem-macem Itu 2019 Saya sudah kasih peringatan Seluruh Indonesia Malah saya mau dipecat Tapi terima kasih Sama Tuhan Saya tidak bisa dipecat Karena saya jemaat 2020 Saya bicara Sama Zoom meeting Waktu itu Sama Michael Ngomong apa 2022 Kita semua Belajar normal Betul Yang masih ingat Zoom itu Angkat tangan coba Dan waktu itu Saya berkata lagi 2023 Kembali normal Ngomong sama sebenarnya Kamu normal belum Udah endemi Lepas masker Betul Dan tahun ini Saya berkata Menabung Karena nanti Kok akan mengerti Di 2025 nanti Dan waktu 2020 Saya beritahu Semua berkebun Betul 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 Sekarang lihat Krisis pangan Betul Betul Jadi saya beritahu Semua berkebun Emas Dan apa Sebelum badai datang Siapkan itu semua Karena badainya nanti Di 2025 Tapi ingat Bukan suara Tuhan Analisa saya Takut kualat Jadi ingat Di 2025 Kita harus siapkan Siap untuk menghadapi Apa-apa Karena nanti Bulan Maret 2025 Resesi itu masuk Dari semua Tahun ini 2023 2024 Nabung semua Nyimpan dolar Sama emas Apalagi sekarang Ada nuansa Digerakkan Coba perhatikan Ada namanya Redominasi Betul 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 Terpuncak nanti Di 2026 Dari sebelum Inflansi Saudara Simpen Dua ini Emas Dan apa Dara Dan apa Dolar Kalau dulu Saya suruh beli tanah Tapi saat ini Saya nyur dua ini Dan ini Pasti terjadi Nanti Bisa buktikan Di 2025 Hari ini kita akan Membahas Tema Cara menghadapi Resesi Dan krisis Menurut Alkitab Resesi Dan krisis Adalah Situasi sulit Yang dapat Mempengaruhi Kehidupan kita Mari kita Jelajahi Prinsip-prinsip Alkitab Untuk Menghadapinya Pengertian Resesi Dan krisis Resesi Adalah Penurunan Signifikan Dalam Aktivitas Ekonomi Krisis Adalah Situasi Yang terjadi Ketika Normalitas Terganggu Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Prinsip-prinsip Alkitab Dalam Menghadapi Resesi Dan krisis Alkitab Memberikan Panduan Yang Bermanfaat Untuk Mengatasi Kesulitan Finansial Dan Tantangan Hidup Mari kita Eksplorasi Prinsip-prinsip Ini Ketika kita Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi Situasi Ekonomi Yang tidak Pasti Dapat Mempengaruhi Stabilitas Kita Tetapi Dengan Iman Dan Kepercayaan Kepada Tuhan Kita Bisa Menghadapinya Dengan Penuh Harapan Sekali lagi Tuhan Sudah Siapkan Berkat Untuk Kita Mari kita Kelola Tanggung jawab Diatasnya Kita Kembangkan Multikan Sehingga Berkat Itu Terus Berkesinambungan Mengatasi Kekuatiran Dan Ketakutan Kekuatiran Dan ketakutan Adalah Reaksi Alami Saat Menghadapi Resesi Dan Krisis Namun Alkitab Mengajarkan Kita Untuk Percaya Dan Menyerahkan Segala Kekuatiran Kepada Tuhan Segala Alkitab Mengajarkan Kita Untuk Percaya Dan Menyerahkan Segala Kekuatiran Kepada Tuhan Prinsip Kebijaksanaan Keuangan Menur Alkitab Alkitab Memberi Kita Petunjuk Tentang Bagaimana Mengelola Keuangan Dengan Bijaksana Termasuk Dalam Situasi Sulit Seperti Resesi Dan Krisis Resesi Dan Krisis Bisa Sada Datang Kapan Saja Akan Tetapi Kita Harus Punya Skill Kemampuan Yang Tuhan Sudah Berikan Kita Kembangkan Dan Kita Bisa Berhasil Beruntung Di Dalam Talenta Yang Tuhan Berikan Itu Menggunakan Sumber Daya Dengan Bijak Dalam Masa Sulit Ketika Kita Menghadapi Kesulitan Finansial Penting Untuk Menggunakan Sumber Daya Kita Dengan Cerdas Alkitab Memberikan Petunjuk Tentang Tanggung Jawab Dengan Harta Kita Ketika Kita Diberkati Mari Kita Mengelola Berkat Yang Kita Terima Dengan Baik Jangan Terima Berkat Langsung Habis Begitu Saja Tetapi Ada Pos-posnya Ada Untuk Ditabung Ada Untuk Memberi Untuk Sedekah Dan Lain Sebagainya Semuanya Ada Posnya Jangan Sampai Hari Itu Dapat Berkat Hari Itu Juga Habis Tidak Ada Ajar Alkitab Seperti Itu Kita Harus Menggunakan Sumber Kita Dengan Cerdas Penyelesaian Alkitab Untuk Memulihkan Dan Pemulihan Keuangan Ketika Kita Terjebak Dalam Resesi Dan Krisis Alkitab Menawarkan Solusi Dan Harapan Untuk Pemulihan Dan Pemulihan Keuangan Sekali lagi Alkitab Menawarkan Untuk Cerdas Dan Bijaksana Mengelola Keuangan Dan Berkat Yang Tuhan Berikan Jangan Sampai Kita Matanya Sudah Melihat Yang Hal-hal Yang Ingin Beli Beli Dan Ada Sel-sel Selan Seterusnya Jangan Terpengaruh Jangan Tergiur Dan Jangan Kemudian Kita Lakukan Tindakan Yang Tidak Berguna Untuk Hari Depan Nah Inilah Penjelasan Perihal Tentang Cara Menghadapi Krisis Resesi Menur Alkitab Mari Kita Gunakan Prinsip Alkitab Mari Kita Cerdas Mari Kita Bijaksana Mengelola Keuangan Yang Tuhan Percayakan Kepala Kita Seperti Yang Dijelaskan Oleh Hambanya Eventis Dautoni Mari Kita Apabila Ada Uang Belilah Tanah Apabila Ada Uang Belilah Mas Apabila Ada Uang Berkebun Sehingga Apabila Ada Krisis Resesi Datang Kita Punya Lahan Kita Punya Tanah Kita Punya Kebun Untuk Bisa Kita Kelola Dan Mulai Mulai Dan Tanah Itu Kebun Itu Kita Bisa Hidup Dan Bertahan Terima Kasih Apabila Ada Saran Dan Masukan Boleh Tinggalkan Di Bawah Video Ini Tuny Sius Memberkati Terima Kasih Sudah Menyaksikan Tayangan Kami Hari Ini Kami Yakin Kita Diberkati Melalui Video Ini Banyak Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Catat Renungkan Dan Aplikasikan Dalam Kehidupan Kita Sahabat Dalam Hidup Ini Kita Selalu Diperhadapkan Dengan Pilihan Pilihan Mau Memilih Buruk Atau Baik Pasti Ada Konsekuensinya Yang Akan Kita Pertanggung Jawabkan Di Kemudian Hari Oleh Sebab Itu Firman Tuhan Tegas Mengatakan Dalam Matius 12 Ayat 36 Setiap Kata Siasya Yang Diucapkan Orang Harus Di Pertanggung Jawabkannya Pada Hari Penghakiman Ibrani 4 Ayat 13 Dan Tidak Ada Suatu Makhluk Pun Yang Tersembunyi Di Hadapannya Sebab Segala Sesuatu Telanjang Dan Terbuka Di Depan Mata Dia Yang Kepadanya Kita Harus Memberikan Pertanggungan Jawab Oleh Sebab Itu Kita Harus Senantiasa Menjaga Hidup Kita Sebaik Baiknya Jangan Sampai Tuhan Mendapati Hidup Kita Tidak Ada Bobot nya Dengan Terus Menempel Pada Tuhan Tekun Mengikuti Setiap Firman Rema Yang Tuhan Sampaikan Hidup Kita Akan Senantiasa Diisi Oleh Kebenaran Terima Kasih Sahabat Sudah Mengikuti Dan Menyaksikan Tayangan Kami Hari Ini Saya Yakin Dan Percaya Kita Pasti Diberkati Melalui Tayangan Hari Ini Sahabat Bila Diberkati Dengan Tayangan Kami Marilah Kita Dengan Murah Hati Share Video Ini Kepada Teman Teman Kita Yang Lain Agar Mereka Juga Tidak Hilang Informasi Dan Mereka Juga Diberkati Diberkati Untuk Memberkati Sahabat John Pregador Banyak Sekali Pelajaran Yang Kita Bisa Ambil Dari Sesi Hari Ini Catatlah Baik-baik Poin-poin Yang Telah Disampaikan Simpan Dalam Hati Dan Diaplikasikan Dalam Kedupan Sehari-hari Saya Yakin Percaya Itu Bisa Menjadi Pelajaran Dan Rema Buat Kita Sekaligus Membuat Kita Bijaksana Dan Bertanggungjawab Dalam Menjalani Kehidupan Ini Sahabat John Pregador Apapun Yang Terjadi Dalam Kehidupan Ini Tetaplah Percaya Kepada Tuhan Bersandar Kepada Tuhan Pegang Firman Tuhan Karena Firman Tuhan Adalah Perdoman Hidup Kita Yang Menuntun Kita Kepada Jalan Yang Benar Yang Membawa Kita Kepada Keselamatan Yang Kekal Jadi Sahabat Mari Kita Mempergunakan Waktu Bila Engkau Dalam Kesusahan Ingatlah Firman Ini Marilah Kepadaku Semua Yang Leceh Lesu Dan Berbeban Berat Aku Akan Memberikan Kelegaan Kepadamu Pikulah Kuk Yang Kupasang Dan Belajarlah Kepadaku Karena Aku Lemah Lembut Dan Rendah Hati Dan Jiwamu Akan Mendapatkan Ketenangan Diberkati Orang Yang Mengandalkan Tuhan Yang Menaruh Harapannya Kepada Tuhan Ia Air Dan Yang Tidak Mengalami Datangnya Panas Trik Yang Daunnya Tetap Hijau Yang Tidak Khawatir Dalam Tahun Kering Dan Yang Tidak Berhenti Menghasilkan Buah Janganlah Takut Sebab Aku Menyertai Engkau Janganlah Bimbang Sebab Aku Ini Allah Aku Akan Meneguhkan Bahkan Akan Menolong Engkau Aku Akan Memegang Engkau Dengan Tangan Kananku Yang Membawa Kemenangan Sebab Aku Ini Mengatahui Rancangan Rancangan Apa Yang Ada Padaku Mengenai Kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Dan Bukan Rancangan Keselakaan Untuk Memberikan Kepadamu Hari Depan Yang Penuh Harapan Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberikan Engkau Kasih Karunia Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberikan Engkau Damai Sejahtera Tetaplah Berpegang Pada Janji Tuhan Diberkati Sahabat John Pregador Dimanapun Berada Pekerjaan Apapun Yang Sedang Dikerjakan Tuhan Buat Berhasil Darah Yesus Buka Dalam Berkat Keberuntungan Keberhasilan Masa Depan Yang Penuh Harapan Diberikan Tuhan Kepada Setiap Pendengar Setia John Pregador Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Mari kita Berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Buat hari ini Kami percaya Setiap hari Adalah hari yang Baik Engkau Berikan Kepada Kami Dan Hari ini Pun Kami Merasakan Kebaikan Tuhan Dan Tidak Ada Alasan Kami Untuk Tidak Mengucap Syukur Terima Kasih Sepanjang Hari Yang Tuhan Berkati Terima Kasih Renungan Kabar Baik Yang Sudah Kami Dengar Hari Diberkatilah Kiranya Keluarga Mereka Diberkati Oleh Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Pertemukan Kami Di Hari Berikutnya Dengan Keadaan Sehat Dan Baik Diberkati Oleh Tuhan Yesus Terima Kasih Buat Pembicaraan Dan Sumber Hari Ini Diberkati Pekerjaan Usaha Bisnis Apapun Yang Mereka Kerjakan Tuhan Berhasil Dan Beruntung Terima Kasih Tuhan Yesus Demi Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin